selamat menikmati kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta kita tetap konsisten dengan apa saja atau apa-apa yang kita lakukan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya sahabat babe dimanapun berada pada video babe kali ini babe akan menunjukkan beberapa jenis tanaman hias alokasia koleksi babe tidak banyak ya sahabat babe semua namun lumayan pada pagi ini babe baru saja membersihkan daun-daun atau kotoran-kotoran yang berada di daun tanaman hias alokasia ini sahabat babe semua babe memiliki ada beberapa jenis alokasia mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis alokasia yang ada di taman babe kaktus sebagai koleksi pribadi tentunya yang pertama sahabat babe semua babe memiliki keladi atau alokasia tapi ada juga yang menyebutnya keladi ini katanya si tengkorak hijau tengkorak hijau daunnya menyerupai tengkorak kata teman-teman semua ini daunnya tengkorak hijau ini tidak terlalu tebal seperti tanaman-tanaman alokasia yang lain seperti black velvet atau keladi neon bulu drew agak berbeda ini ini ada tiga daun sahabat babe cuma satu daunnya masih kelihatan rusak namun babe biarkan saja nanti kalau sudah tumbuh daun yang baru baru kita potong daun yang rusak dan yang kedua sahabat babe semua ini babe memiliki jenis alokasi atau tanaman hias black velvet kalau katanya si black velvet ini babe memiliki yang satu daun ya sahabat babe ini satu daun ini ini babe baru satu minggu babe pindahkan dari bonggolan bonggolan yang ada rumpunnya babe coba memisahkan dan alhamdulillah sampai dengan hari ini masih segar ya tetap bagus babe pindahkan di pot ini pada hari minggu yang lalu sekarang sudah hari minggu lagi berarti sudah 7 hari atau 8 hari alhamdulillah tetap segar mudah-mudahan bentar lagi akan bertunas tumbuh daun yang baru itu sahabat babe dan ini yang kedua masih jenis yang sama ini black pelpet juga nah cuman ini sudah tumbuh daun baru atau daun yang kedua ini baru 3 atau 4 hari ini biasanya akan daun terbuka ini memakan waktu 4 atau 5 hari kedepan tuh sahabat babe semua cantik banget ya black pelpet nih dia punya keunikan ini daunnya tebal seperti karton tebal makanya banyak dari para pencinta tanaman hias berburu black pelpet ini terkadang tidak memikirin harga yang penting sesuai dengan selera angkat gitu sahabat babe semua dan ini ada yang satu yang sedikit rimbun ini black pelpet yang berdaun 4 sahabat babes masih remaja ya daunnya belum terlalu lebar tapi mudah-mudahan ini kalau melihat dari keadaannya black pelpet ini subur sekali kemudian tidak lama lagi akan tumbuh lagi tunas nah ini sahabat babe itu dibawahnya sudah mulai tumbuh tunas baru ya tuh tunas daun ya luar biasa tanaman black pelpet ini lumayan harganya harganya lumayan untuk sekelas babe sih ini termasuk tinggi harganya gak tahu kalau di teman-teman semua ya Alhamdulillah dapat memiliki tanaman-tanaman hias yang eksotik itu sahabat babe ada tiga pot black pelpet yang satu daun dua daun ini yang satu masih mudah sekali daunnya tapi dua tiga hari ke depan mudah-mudahan sudah mulai mengembang dan yang ketiga black pelpet yang berdaun empat dan itu sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru ada dua tunas ya tunas daun mungkin ya itu sahabat babe sudah dua jenis yang babe tunjukkan nah ini ada satu sahabat babe ini lumayan ya dan harganya juga lumayan ini ini kalau tidak salah telah ditengkorak silper ya ini yang silper sahabat babe mungkin kalau babe tidak begitu paham itu namanya babe sering menyebutnya ini telah ditengkorak silper sudah lima daun hanya yang satu daun masih muda ya masih muda gitu sahabat babe itu jenis-jenis tanaman alokasia ini memang luar biasa cantik-cantik sekali ini daunnya juga tebal ini daunnya juga tebal seperti kartun atau karton lumayan oke sahabat babe sudah tiga jenis yang babe tunjukkan ini ada satu pot ya sahabat babe ini satu pot ada dua daun ini kalau tidak salah namanya dragon skill kalau tidak salah babe ini bulan kemarin babe mencoba belanja di online namun untuk suburnya atau tumbuh dengan baik sangat lama sekali jenis dragon skill ini sahabat babe nah alhamdulillah ini sudah mulai subur mulai segar daunnya bahkan sudah tumbuh daun yang baru satu ini ini juga tebal daunnya juga tebal sahabat babe nah ini di belakangnya luar biasa ya tanaman hias ini tuh urat urat daunnya atau garis garis daunnya sangat tegas sekali muncul ya timbul ya cantik sekali ini nah ini akan tumbuh daun baru kembali mudah mudahan tidak terlalu lama gitu sahabat babe semua dimanapun berada sudah empat jenis yang babe tunjukkan pada sahabat babe semua di video ini nah ini yang yang babe gak tahu ya ini agak unik yang satu ini ini babe pada saat beli online dragon skill satu bulan yang lalu babe menemukan bonggol ya di dalam barang yang beli online atau bunga yang beli online kemarin begitu babe tanam munculnya seperti ini babe gak begitu paham ini ini lokasi apa ini atau kaladium gak begitu paham babe hanya ini batangnya dia seperti ada lurik lurik ya ada bentik bentik atau bisa ditebak ini mungkin seperti alokasia zebrina kalau tidak salah ya yang jenisnya seperti ini tapi gak tahu nih babe gak begitu paham kalaupun memang ada sahabat babe yang menonton video ini paham dengan namanya babe mohon belikan sedikit komentar di kolom komentar nah ini dia tumbuh juga kalau ini babe tahu walaupun dia masih kecil babe tahu ini dragon skill pada saat itu babe dapat bonggol juga kecil iseng-iseng babe tanam dan alhamdulillah tumbuh ya tumbuh sahabat babe tinggal yang satu ini babe gak begitu paham tapi babe sangat punya keyakinan kalau ini zebrina karena melihat dari bentuk batang dan juga warna batangnya juga seperti ini kalau jenis-jenis zebrina itu sahabat babe baik sahabat babe semua dimanapun berada sudah lima jenis alokasia yang babe tunjukkan nah ini ada jenis alokasia lagi ini daunnya luar biasa atau ini kadang-kadang agak bingung ada yang menyebutnya alokasia ada yang menyebutnya juga keladi nah gitu sahabat babe ini kalau disini disebutnya alokasia neon atau keladi neon ini luar biasa ini bulu dru banget warnanya hijau pekat ini babe memiliki tanaman hias ini yang besar hanya satu ini kalau yang kecil-kecil babe sangat banyak daun seperti ini ini kebetulan banyak penggemarnya satu ini karena cantik keren banget daunnya juga unik bulu dru ini bulu dru banget sahabat babe hijau pekat sangat cantik ini ada empat daun sahabat babe semua sudah lima jenis yang babe tunjukkan enam jenis yang sudah babe tunjukkan pada sahabat babe semua nah ini ada satu jenis lagi ini alokasia kalau kata teman babe ini alokasia alba ya ini daunnya juga tebal nah ini baru babe tanam karena pada bulan kemarin tidak sampai bulan kemarin tiga minggu yang lalu ada bonggolnya alokasi alba ini babe coba tanam di pot ukuran 20 dan ini hasilnya alhamdulillah hidup subur daunnya sudah mulai melebar itu sahabat babe ini yang babe tanam memakai bonggol nah ini yang kedua sahabat babe ini itu tadi alokasia alba kalau tidak salah ini ada dua daun alba babe memiliki satu daun dan dua daun ini juga daunnya tebal tebal daun menarik sekali ini sahabat babe semua alokasia alba ini sangat berbeda sangat jauh berbeda dengan keladi sinti keladi atau alokasia sinti sangat berbeda perbedaan yang pertama kalau sinti dia lebih daunnya lebih mengkilat dan batangnya juga kaku keras dan kaku kalau sinti kalau alba ini kalau melihat besarnya yang sudah besar ini daunnya ngebulat dia lebih condok dia ngebulat nah ini kan agak segi ya agak seperti kalau disini disebutnya kuping kancil akan tetapi nanti pada ini dewasa ya ntar kalau dia sudah besar sudah berumur 3 atau 4 bulan ini akan lebih condong dia membulat itulah keunikannya dari alokasi alba ini dia bulat dan daunnya sangat tebal kalah ya mungkin untuk jenis tanaman alokasia yang besar-besar seperti sente dan alba ini perlu diketahui semua bahwa alokasia alba ini juga dapat besar seperti sente bisa mencapai tingginya bisa kalau bab lihat di perkebunan coklat atau perkebunan kopi pada saat bab kebun orang tua bab itu ada yang mencapai 1 meter setengah sampai dengan 2 meter dan daunnya sangat luar biasa lebar sekali dan bulat itu sahabat bab ya hanya sekedar mengisi waktu luang menyalurkan hobi menyenangkan hati menyejukkan mata jenis-jenis alokasia yang ada di tempat bab ini mudah-mudahan akan tetap segar tetap berada disini tentunya cantik-cantik ya ini dragon skill ini kalau tidak salah ada juga yang silver ya cuman bab belum punya belum memiliki dragon skill yang silver ini baru ada yang hijau nah ini silver ini yang silver ini katanya si jenis pelpet tapi yang silver atau jenis alokasia tengkorak silver ini juga yang silver ini daunnya bisa melebar ya sahabat bab dan juga tebal ini kebetulan pada video mbak B kali ini rata-rata yang mbak B tunjukkan semuanya jenis alokasia yang daunnya tebal seperti kertas karton tebal-tebal sekali walaupun walaupun hanya satu daun tapi segar sekali ini juga sahabat 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 dimanapun sahabat bab berada mudah-mudahan berkenan dengan video bab kali ini mohon maaf dan mohon maklum apabila di video bab kali ini kurang berkenan di sahabat bab semua karena jujur bab membuat video ini dengan sederhana sekali dengan apa adanya tidak ada rekayasa rekayasa tidak ada edit-editan jadi natural sederhana sekali itu sahabat bab baik sahabat bab semua sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video babi kaktus kembali babi mengingatkan pada kita semua untuk pencinta tanaman hias dan tanaman kaktus kita mudah-mudahan insyaallah selalu tetap sehat wal apiat tetap menjaga pola hidup pola makan yang baik karena disampai dengan saat ini pandemi covid-19 ini belum juga tuntas ya hilang jadi babi mengingatkan untuk sahabat babi semua tetap memakai masker tetap menjaga jarak diantara kita semua dan mencuci tangan memakai sabung sesering mungkin hanya itu yang dapat babi sampaikan kepada sahabat babi semua sekali lagi mudah-mudahan kita selalu tetap sehat tetap bersemangat salam satu habi untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh